Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman-teman Jumpa lagi bersama kami ya Di channel Tengteknik Seperti biasa teman-teman Disini saya akan membagikan tutorial ya Tutorial cara memperbaiki kulkas Dan kebetulan untuk di video kali ini Kita bertemu dengan kulkas LG 2 pintu ya Yang smart inverter Nah Untuk informasi kerusakannya itu Kulkas ini gak bau dingin ya Untuk di bagian bawah Dan juga di bagian atas Bekunya itu lama ya Dan hampir tidak bisa beku sama sekali Nah kurang lebihnya seperti itu Untuk informasinya Disini di nemplit keterangannya itu 1,1 ampere ya Dan untuk ampere kompresornya ya Dan bagi yang kalian yang belum tahu ya Untuk sistem kulkas yang menggunakan smart inverter Atau jenis yang inverter maupun merek-merek lain Entah itu LG, Samsung, ataupun yang lain-lain Yang menggunakan smart inverter Itu biasanya itu sudah dilengkapi dengan kode error ya Nah kode error itu artinya Seperti ini teman-teman Untuk mengetahui kerusakannya Kita harus mengecek di bagian kode errornya Jadi sudah Dilengkapi dengan kode error ya Jadi kalau misalkan ada kerusakan Kita langsung mengecek di bagian modulnya Dan cek di bagian kode errornya Sedangkan kalau untuk kulkas biasa itu Masih kita meraba-raba Dimana letak penyakitnya ya Atau kerusakannya Nah untuk cara mengecek kode errornya Untuk mengecek kerusakan pada kulkas ini Kalian tinggal colokin kulkas ini Dan tunggu sampai kompresor berjalan Biasanya untuk yang smart inverter itu Kurang lebih dia itu akan berjalan Sekitar 5 sampai 10 menit Nah untuk mencari kode errornya Kalian bisa cek ya di bagian nemplit disini Nah ini adalah nemplitnya teman-teman Nah disini Untuk nemplit itu di keterangan nemplit ya Itu ada yang namanya LED 2 Yang dari atas ini kan LED 2 Tidak kelihatan ya Nah yang dari atas ini LED 2 Dan di atasnya ini juga ada keterangannya Kalian bisa baca disini Ada keterangan LED di PCB digunakan sebagai Indikator kode error Nah jadi kita mengeceknya dari PCB teman-teman Nah disini Di PCB kan ada 2 LED ya Yang atas ini kode errornya LED 2 Dan Untuk yang di bawah Ini adalah LED 1 ya Jadi sudah dilengkapi semua Kalian bisa cek ya di bagian sini Ini sudah ada berapa kedepan mulai 1 sampai 6 Dan juga di bawah mulai 1 sampai 7 Dan untuk mengetahui LED nya Ini sudah ada di bagian lampunya itu ada tulisan LED 2 ya Nah ini di bagian kanan ini ada tulisannya LED 2 Dan di bagian kiri Dekat elko ini adalah LED 1 Ini sudah ada tulisannya Jadi kalian Gampang banget teman-teman untuk membedakan ya Untuk membedakan LED nya Soalnya di PCB nya itu sudah ada keterangannya ya Nah ini Ini disini keterangannya Di lampu LED ini kita hitung teman-teman Jadi Nah 1 2 3 4 5 6 6 6 kedepan Jadi kalau misalkan Di LED 2 itu ada 6 kedepan ya Dan kalian bisa cek di LED 2 nya Nah kalau yang di bawah ini kan LED 1 Berarti kita mengecek yang di bagian atas Nah yaitu LED 2 Karena kedipannya ada di LED 2 Dan selanjutnya kita akan cek Untuk di LED 2 Dengan kode kedipan 6 Disini keterangannya itu Motor Kipas pendingin Terkunci Atau koneksi terputus Itu artinya Kipas yang ada di Kulkas ini Di bagian pintu atas itu Yang biasanya ngasih Embrusan angin Itu mengalami kerusakan Teman-teman Antara putus Ataupun tidak Teraliri setrum Kurang lebihnya seperti itu Ataupun macet Nah kurang lebihnya seperti itu Nah kalau misalkan sudah Sudah mengetahui ya Kerusakannya seperti ini Dan Untuk mencari kerusakannya Kalian bisa tinggal Dilihat ya Dari LED nya LED nya kedip di mana Lalu kalian Jabarkan di Nemplit ini ya Dan Disini sudah tertera banyak Mulai dari LED kedipan 1 Sampai kedipan 7 ya Jadi kalian bisa cek Sendiri nanti Kerusakannya itu ada Di bagian mana Dan kebetulan Untuk di Kulkas ini Itu kedipan 6 Di LED kedua Oke Untuk kipasnya Itu kan ada di Bagian atasnya Ini sudah kelihatan Untuk kipasnya itu Tidak berputar ya Dan Kita akan coba Buka Kalian bisa lepas Bautnya ya Disini untuk merek LG ini Ada 2 baut Satu di kiri Dan satu di kanan Kalau sudah terlepas Kalian tinggal Congkel Seperti ini Pelan-pelan aja Karena ini Terbuat dari plastik ya Takut patah Dan Disini teman-teman Yang perlu Kalian Ada sedikit tambahan Untuk membuka cover Pintu atas ini Usahakan Bunga es itu Sudah mencair semua ya Jadi kalau misalkan Masih ada bunga Bunga es Kalian jangan sampai Paksa untuk membuka Pintu bagian atas ini Karena nanti Tidak bakalan bisa ya Yang ada nanti Plastiknya ini Atau covernya ini Bakalan Pecah Jadi saran saya Nunggu Esnya sudah mencair Nah ini kan sudah Mulai mencair ya Esnya Jadi Baru kita Bisa tarik Oke Dan ini sudah terbuka Untuk covernya Dan untuk Fannya Itu Posisinya Seperti ini ya Ini posisi jalan Teman-teman Posisi saya hidupkan ya Ini pintu kita tutup dulu Dan Disini Untuk kipasnya itu Tidak berputar ya Ini saya bantu Pakai tangan Dia itu mau berputar Jadi artinya Tidak seret ya Untuk kipasnya Jadi sebelum kalian ganti Kalian pastikan dulu Putaran kipasnya ini Tidak sampai seret ya Kalau seret Kalian bisa kasih pulumas Nah ini Tidak ada seret sama sekali Tapi ada kemungkinan Ini sudah oblak ya Teman-teman Ini mungkin Sudah kalah ya Untuk di bagian bosnya Dan kita goyang Seperti ini Tuh Sudah oblak ya Ini kemungkinan Sudah kalah ya Di bagian bosnya Dan juga biasanya Ini harusnya Tetap hidup teman-teman Kalau misalkan Ada bosnya Seperti ini Maksudnya ada getaran ya Tapi tidak ada getaran Sama sekali Itu artinya Ada kemungkinan Untuk di bagian Fennya Ini sudah Mengalami kerusakan ya Dan perlu diganti Dan untuk Fennya Kurang lebihnya Seperti ini Tuh Kita akan Lepas dulu Untuk Fennya Tinggal kita tarik Seperti ini aja Sedikit Sedikit memaksa Untuk penariknya Dan Untuk Fen Untuk yang jenis Yang inverter Itu berbeda ya Kalian Jangan sampai salah Disini Untuk arusnya Menggunakan Arus 12V Beda dengan Kulkas yang biasanya Kalau yang biasanya Itu kan Menggunakan Arus 220V ya Kalau yang ini Menggunakan 12V Jadi kalian Jangan sampai salah Kalau bisa Kalian belikan Yang Samakan ya Yang 12V juga Disini Saya akan Coba tes Teman-teman Apakah Disini masih Connect Atau tidak ya Kita akan Coba tes Untuk di bagian Perkabelannya Ini Nah disini Tidak ada Connect Sama sekali ya Nah ini Sudah pasti Mengalami Kerusakan ya Untuk di bagian Kipasnya Jadi ini Sudah perlu Saya ganti Teman-teman Oke Mungkin itu saja Video dari kami Untuk nanti Ini kan Kebetulan Masih kita Belikan ya Untuk fan nya Nanti Kalau misalkan Sudah datang Barangnya Saya akan Coba upload Di next video Selanjutnya ya Untuk Pemasangannya lagi Disini hanya Kita memastikan Aja kerusakannya Oke Ini ya Ada keterangannya 12V Maksimal 1A Jadi sudah Kelihatan ya Harus menggunakan Yang 12V Jangan sampai Yang 220V Oke sampai disini dulu Video dari kami Semoga bermanfaat ya Jika kalian ada yang Perlu ditanyakan Silahkan tulis Di kolom komentar Jangan lupa Dukung channel kami Dengan cara tekan Tombol like nya Dan juga subscribe nya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like Jangan lupa like